Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi meminta agar jemaah calon haji mengikuti setiap peraturan yang berlaku selama di Tanah Suci. Luar biasa dan berkuasa penuh RI untuk Saudi Arabia, Abdul Aziz Ahmad meninjau langsung jemaah Indonesia yang sudah tiba di Madinah serta mengingatkan jemaah calon haji agar tetap memakai masker karena cuaca sangat ekstrim. Meski saat ini pemerintah Arab Saudi sudah tidak mewajibkan lagi masker. Terkait pembatasan usia maksimal 65 tahun, Abdul Aziz Ahmad berharap jemaah bersabar dan mematuhi peraturan tersebut. Kondisinya saya kira ya, pemerintah Saudi juga kan mempertimbangkan banyak aspek lah ya. Jadi kalau kondisinya seperti sekarang dan baik, nanti mungkin tidak ada lagi pembatasan. Mudah-mudahan, ya kita berdoa aja yang penting kita sekarang melaksanakan ibadah sekarang kalau kegiatan yang berjalan dengan baik seperti misalnya yang kita lihat dalam laksanaan pro. Nah kita bisa berharap banyak tahun depan. Dan saat ini Pemirsa, kami sudah terhubung dengan rekan kami. Salam Rahmat di Asrama Pondek Gede Jakarta. Halo selamat siang, rekan salam. Apakah kapan akan diberkatkan kembali para jemaah haji yang sudah berkumpul di Asrama Pondek Gede Haji Jakarta? Baik, selamat siang, Pram Anggi dan juga Pemirsa. Saat ini di belakang saya sudah disiapkan untuk menggelar acara konferensi pers yang akan digelar pada siang hari ini bersama dengan Kementerian Agama maupun juga dari pihak penyelenggara Asrama Haji Jakarta Timur. Namun kami juga belum mengetahui informasi apa yang akan disampaikan dalam konferensi pers pada hari ini. Namun dapat kami sampaikan kepada Anda, Pram Anggi dan juga Pemirsa bahwa hari ini ada sebanyak 389 calon jemaah haji dari Kloter 3 di Asrama Haji Pondek Gede Jakarta Timur yang akan diberangkatkan menuju ke Bandara Soekarang Hatta pada siang hari nanti dan pas sore hari nanti juga para jemaah ini akan diberangkatkan menuju ke Tanah Suci. Dan juga untuk Kloter Pemberangkatan Ketiga ini adalah keseluruhan berasal dari jemaah dari Jakarta Timur yang mana para calon jemaah haji ini sudah melakukan karantina selama satu hari pada hari kemarin dan mereka sudah melakukan pengecekan pemberkasan dokumen lalu juga pengecekan seperti tes COVID-19 PCR-nya negatif lalu juga ada pemberian uang berupa Rp1.500 dan juga saat ini juga diberangkatkan ke Tanah Suci pada sore hari nanti. Dan juga Pemirsa dapat kami sampaikan bahwa berdasarkan pemantauan yang kami lakukan pada beberapa saat yang lalu ini baru saja para calon jemaah ini baru diberangkatkan menuju untuk pemeriksaan barang bawaan berupa koper yang mana para calon jemaah ini juga akan diberangkatkan pada sore hari nanti. Baik, terima kasih rekan salam rahmat langsung dari Asrama Haji di Pondok Gede Jakarta. Terima kasih dan selamat bertugas kembali. Terima kasih.